Sekarang kita coba pakai sambal ya Hai, senang sekali Sobat Simpel semuanya Kita berjumpa lagi di Indonesian Simpel Masak Simpel, doa ribet Sobat Simpel, terima kasih ya sudah mampir ke Youtube channelnya Indonesian Simpel Dan kita bakalan masak-masak lagi nih Sobat Simpel Kali ini aku pengen bikin cemilan Sobat Langsung aja kita buat yuk, resep tempe goreng tepung Sambal Tomat Ulek ala Indonesian Simpel Let's start cooking Sobat, ini aku langsung aja ya buat resepnya Dan ini aku yang pertama mau dibuat itu si sambal tomat uleknya Ini untuk resepnya kita pakai disini 6 buah cabai merah besar Tapi untuk kali ini aku bakalan pakenya itu adalah cabai bubuk Dan aku menggunakan 1 sendok makan cabai bubuk Cabai bubuk ini hanya untuk memasak saja ya Sobat ya Dan 1 sendok makan itu setara loh dengan 6 buah cabai merah besar yang segar Kita ambil 1 sendok makan cabai bubuknya Dan ini kita siapkan air panas ya Karena aku mau buat pasta cabai dari cabai bubuk ini Kita tambahkan air sebanyak 2 sendok makan air Nah Sobat, ini tujuan dari aku menambahkan air disini Itu untuk mengembalikan volume dari cabai bubuknya ya Dan ini akan setara dengan 6 buah cabai merah segar yang dihaluskan Kita aduk rata Nah Sobat, ini warnanya cantik Karena kita sudah menambahkan air jadi dia menjadi pasta seperti ini ya Sekarang saya mau menyiapkan bahan untuk bikin sambal tomat uleknya Siapkan disini 8 buah bawang merah Kita rajang kasar ya Bawang merahnya sudah kita rajang Siapkan juga disini cabai rawit sebanyak 7 buah Ini sama juga kita rajang kasar ya Nanti karena akan kita ulek Next, siapkan juga 2 buah tomat Tomatnya ini saya mau ambil dagingnya saja ya Setelah itu ini kita potong kasar saja Lalu kita sisikan ya Lalu kita siapkan cobeknya Sobat, kita masukkan sekarang bawang merah dan juga cabai rawit merahnya tadi ya Tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh Tambahkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok teh Biar makin lezat, aku mau menambahkan disini untuk sambalnya Setengah sendok teh ladaku Nah, pasta cabai yang tadi sudah kita buat Ini kita masukkan juga ya Oke, ini kita ulek dulu ya Sobat ya Sampai dia halus Sobat, ini kalau sudah halus seperti ini Siap kita tambahkan tomatnya tadi ya Kita ulek lagi Sobat Uleknya ulek kasar saja Supaya kita masih bisa merasakan tekstur dari tomatnya juga ya Sobat, ini sekarang sudah Nah, bisa dilihat kan warnanya jadi lebih segar Sobat, sekarang kita siapkan disini minyak panas ya Tambahkan 4 sendok makan minyak Kita panaskan minyaknya Sobat, kalau sudah panas Kita siramkan ya Minyaknya ini Ke sambal tomatnya tadi Kita siapkan juga disini 1 sendok makan air jeruk nipis ya Oke, inilah Sambal tomat yang fresh Sekarang ini sambalnya kita sisikan ya Kita lanjut untuk bikin tempe goreng tepungnya Siapkan minyaknya disini sebanyak 500 ml minyak goreng Kita panaskan dulu Sobat, kita siapkan disini 250 gram tempe Tempenya ini akan aku iris-iris ya Sobat, aku mau nambahin disini rasa pedasnya dari cabai keriting ya Kita iris tipis-tipis aja Siapkan juga 1 batang daun bawang pre Ini juga kita iris-iris ya Dan sekarang kita akan mencampurkan tepung dan juga bumbu lainnya ya Kita tuangkan disini 150 gram tepung terigu Lalu kita siapkan disini 1 saset desaku bumbu marinasi Kita tuangkan dulu semuanya ke dalam terigu Sobat, kalau kalian menggunakan desaku bumbu marinasi ini Kalian gak perlu lagi menambahkan bumbu lainnya ya Sekarang ini udah pas Sudah ada garamnya, ada darah segurinya dan rempah-rempahnya Jadi tinggal disopek aja Dan langsung digunakan seperti ini Buat kalian yang pengen lihat resep lengkapnya juga Bisa dilihat di belakang kemasannya ya Ini sudah ada bahan-bahannya dan juga cara pembuatannya Plus, kalau kalian mau lihat videonya Kalian bisa langsung scan QR code yang ada di belakang kemasan Lanjutnya sobat, agar lebih lezat Aku akan menambahkan disini 1 sendok teh ladaku Kita masukkan juga cabai merah keriting yang tadi sudah kita siapkan Dan juga daun bawang pre ya Kita tambahkan air sebanyak 200 ml air Untuk kita melarutkan adonannya Kita aduk rata Sampai semua bahan tercampur ya Oke ini konsistensi yang aku inginkan dari adonannya Nah ini udah cukup Sekarang minyaknya udah panas Aku bisa langsung goreng tempenya ya Kita masukkan tempenya ke dalam adonan Dan langsung kita goreng tempe yang tadi sudah kita buat Kita goreng semuanya ya sobat ya Ada rasa pedasnya Terus juga ada rempah-rempahnya Sobat tinggal kita tunggu sampai tempenya nanti ini warnanya jadi kuning kemasan dan garing ya Sobat ini adalah tempe goreng dengan adonan yang sangat enak Tuh warnanya udah kuning kemasan Hmm ini rasanya akan garing gurih Sobat ini tinggal kita sajikan saja ya Next tinggal sambalnya saya siapkan Kita akan cobain abis ini ya sobat ya Sobat Sini dong Pasti kalian mau ngeicipkan Nih aku bakalan kasih lihat kalian ya Se garing apa Hmm Nih Garing kan Potong ya biar kalian bisa lihat dalamnya Tuh Lihat warnanya Sampai ke dalam-dalamnya Garing Bumbu rempahnya juga nempel semua ya Kita coba sobat ya Aku belum cobainnya pakai sambal Ini aku cobain yang masih tempe goreng sepungnya aja Aku dapat sensasi rasa pedas Terus tempe yang matang tuh bener-bener hilang bau tempenya Bumbunya sampai ke dalam-dalamnya nih Sekarang kita cobain pakai sambal ya Ini ada aftertaste ladakunya Di sambalnya dan juga di tempenya Ini yang bikin jadi lezat sobat Sambalnya juga cantik ya Tadi kita pakai cabai bubuk Tuh Jadi simple Dan gak ada bau langunya lagi Nah sobat simple Kalian juga bisa cari kreasi resep lainnya Hanya di youtube channel Indonesia Simple ya Kepoin sedikit Udah banyak video yang udah aku post disini juga sobat Jangan lupa subscribe ya Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Hanya di youtube channel Indonesia Simple Masak simple Dari man